Hai semuanya, selamat datang di kanal gue. Perkenalkan nama gue Hasil Rina Sanjani, dan di kanal gue ini nantinya gue akan ngomongin tentang buku, gue juga akan ngomongin tentang pemrograman, yang fokusnya lebih ke fun and development, kemudian mungkin juga gue akan upload tentang traveling, dan juga adalah video kehidupan gue di Malaysia sebagai expat. Dan untuk video hari ini, gue akan ngomongin review gue tentang buku Anak Rantau. Buku Anak Rantau adalah karyanya dari Ahmad Fuadi, yang sebelumnya sudah terkenal dengan bukunya, yaitu Negeri Lima Menara. Buku ini diterbitkan sekitar Juli tahun lalu, jadi belum terlalu lama, dan diterbitkan oleh Falcon Publishing. Alasan kenapa gue memilih buku Anak Rantau adalah pertama karena kondisi gue yang saat ini sedang dalam orang awal juga, jadi gue pengen cari kisah inspirasi yang sama dengan kondisi gue saat ini. Dan yang kedua adalah, gue suka sama Sakurian covernya ini, yang ternyata adalah salah satu adegan di dalam ceritanya. Menilik dari isi cerita setelah gue selesai baca buku ini, serta buku ini berubah di terbalik dengan apa yang gue awal pikirkan. Karena di awal gue pikirnya adalah cerita tentang anak kampung yang pergi merantau ke kota besar kemudian sukses dan kembali lagi ke kampung Anamati. Nah di buku ini berbalik, jadi ini adalah cerita dari cerita anak kota yang kemudian merantau ke kampung Anamati untuk belajar. Buku ini mengisahkan tentang Kepi, karakter utama di buku ini, yaitu rakan manjir dari Jakarta yang sudah kehilangan sosok ibunya sejak lahir, ditambah dengan kurang perhatian dari akhirnya sehingga membentuk karakernya jadi jelek. Nah, kontin dimulai ketika Matthias, ayatnya dari Happy, menemukan bahwa Happy tidak lulus karena dia tidak mengisi tempat ujiannya sama sekali. Nah, Matthias yang sebenarnya marah ini punya ide daripada marahin Happy yang beratang kampok, maka dia punya ide yang untuk bawa Happy ke kampung alamannya di Tanjung Dulian, Menangkabau. Jadi di sepanjang buku ini kita akan dibawa untuk menikmati petualangan yang Happy yang membawa rasa gendam dan juga rasa sedih karena merasa dihianati lehernya yang meninggalkan dia sendiri di kampung alamannya, sampai-sampai ya bersumpah untuk membutuhkan uang agar bisa kembali ke Jakarta dengan upaya ini sendiri. Sementara juga harus hidup di kampung untuk belajar, jadi dia dimakan dengan KT-nya, jadi dia harus belajar dengan KT-nya, dia juga harus menikmati hidup dan menjalani hidup di kampung ayahnya, bermain bersama teman-temannya, imut yang baru, kemudian juga berinteraksi dengan menemukan kampung dengan orang-orang baru, dan tentu saja dia juga harus ke sekolah karena harus melanjutkan permulaan balas di sana selama dia ada di kampung ayahnya. Selain dari konflik utama-orang dari karakter utama kita ya itu Happy, ada juga beberapa konflik lain di dalam buku ini. Salah satu contohnya adalah konflik mengenai masa lalu yang terjadi antara Matias dengan ayahnya atau kaki-nya Happy yaitu Datuk, Datuk dengan kesalahan masyarakatnya, kemudian ada karakter bernama Pandika Luku dengan meluka lamanya, ada juga konflik yang mengenai tentang konflik kejahatan yang ada di Tantin Durian. Overall, gue suka dengan berbuatan cerita dalam cerita dari buku ini, dimana di beberapa bagian awal cerita dan konfliknya masih sederhana, masih tentang kelemahan karakter, kelemahan karakter, bagaimana konflik masih lebih ke arah agama, lebih tentang keluarga, tentang kehidupan, kemudian jadi diri. Di sini juga kita masih lihat bagaimana Happy beradaptasi dengan lingkungan baru, dia harus belajar mengaji dengan AP-nya, belajar sifat juga, juga dengan mengenal kampungnya, mengenal adatnya, kemudian juga berkehidupan bersama dengan Tantang orang-orang baru di kampungnya. Di sini juga konfliknya masih tentang Happy yang berusaha untuk mendapatkan uang dengan caranya sendiri, sampai dia harus bergaul dengan tereman-tereman di kampungnya, kemudian dia juga harus membantu di lapo, kemudian untuk membantu cuci piring atau menyedihkan makanan, sampai juga menjual durian dan sebagainya. Kemudian masuk ke tiga perempat bagian buku, petualangan juga makin sederhana, kemudian konfliknya makin kompleks, di mana juga terjadi banyak plot twist yang terjadi di akhir. Selain itu, gue juga suka dengan penulisan yang ada di buku ini, dari penyelantakannya kemudian beberapa quotes-quotes atau kata-kata bijak yang diberikan oleh beberapa karakter. Kemudian gue juga suka dengan bagaimana Ahmad Fuadi memasukkan beberapa bahasa-bahasa bingung ke dalam buku ini. Buku ini menurut gue punya unsur yang sangat lengkap, dari mulai unsur agama, unsur adat, unsur pengetahuan, pertualangan, kemudian kekeluargaan, ada juga sejarah, kemudian persahabatan, dan juga sampai dengan unsur berkehidupan dan bermasyarakat. Melalui buku ini, gue jadi sedikit banyak mengenal dan mencintai suku Minang atau Padang, karena disini banyak dituliskan mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang Minang, suku dan adat, bagaimana tata kerama berkehidupan orang-orang Minang di dalam masyarakat. Disini juga seperti yang gue bilang tadi, bahkan Ahmad Fuadi menghasilkan beberapa bahasa-bahasa Padang dengan artinya di dalam buku ini. Ada juga sedikit mengenai sejarah di buku ini, yang entah ini atau bukan. Salah satunya adalah mengenai sejarah tentang Soekarno, kemudian juga tentang para jurid Indonesia yang dulu pernah dilatih oleh penjajah Ismail, yang ditutupkan oleh salah satu karakter yang dimiliki adalah pejuang kemerdekaan, yaitu Pandika Luko. Ini adalah salah satu part yang lebih menarik. Kemudian juga selain itu, yang paling gue suka adalah aksi detektif-detektifan antara Tim Happy dan teman-temannya dan juga aksi heroik mereka. Banyak sekali pesan mengorang yang bisa kita ambil dari buku ini. Salah satu contohnya adalah bagaimana peran orang tua itu sebenarnya penting dalam pembentukan karakter anak. Nah, di sini sebenarnya Happy adalah orang yang adalah anak yang cukup pintar, tapi karena kurangnya beratian itulah yang membuatnya jadi anak-anak terluar. Karena dia cuma ingin diperhatikan. Peran agama apalagi juga sama pentingnya. Nah, di sini kita bisa lihat pembaca bahwa di buku ini, segala hal itu selalu ada aspek agama yang harus kita bawa ke dalam diri kita. Karena di sini juga, di dalam buku ini juga ada di mana kalian, walaupun kalian udah beragama, kalian juga bisa terpengaruh kegaulan dan segala macam. Jadi dalam buku ini pesannya adalah kita harus juga membuat buku hati nurani kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana obat dari luka hati, segala macam luka hati seperti endang, seperti mengingat masa lalu dan segala macam hal. Hal lainnya adalah dengan memaafkan dan mengenal Tuhan dan diri kita sendiri. Akhir dari buku ini sepertinya cukup menggantung karena dari beberapa hal dibiarkan menjadi misteri. Mungkin kalau akan ada lanjutannya, ya siapa yang siapa tahu, jadi kita tunggu aja. Oke, dan sekian dari review hari ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau ada beberapa hal yang belum gue lewatkan, silahkan komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Ciao!